Hai guys, welcome back to my youtube channel, this is Cahenny Lari Oke guys, welcome to DekalaScribe and Salon KB KC, edukatif, beauty, dan inspiratif Jadi di video kali ini, aku bakal ngambil tema edukatif Aku bakal bantu kalian untuk jawab pertanyaan Bagi kalian yang sering banget bermasalah dalam memilih ukuran celana jeans nih Jadi kalo pas ke toko gitu ya, bingung gitu kan, gak boleh nyobain apalagi gitu ya Kayaknya aku ukuran 27 deh, eh enggak deh, kayaknya aku ukuran 30 deh, kayaknya bingung gitu Jadi aku bakal jawab permasalahan itu dengan cara yang mudah tanpa harus nyobain celana jeansnya Nah jadi seperti apa caranya? Jadi sebelum ke videonya, seperti biasa, kalo kalian biar pertama kali nampil di channel Aku jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like video ini, oke? Langsung aja kita mulai Oke guys, jadi kalo kalian liat aku kucel tampilannya, gak full makeup Itu karena tadi aku tuh habis buat tugas, terus kayak aku tuh penat dengan tugas aku Jadi aku pengen konten, jadi udah langsung aja gitu ya Cuma ditambahin lip cream doang gitu Tapi gak masalah, semoga kalian suka dengan videonya dan semoga permasalahan kalian terbantu, oke? Jadi sebelum masuk ke tutorialnya, aku ada cerita pengalaman aku pribadi nih Jadi aku baru coba pake celana jeans itu selama satu tahun belakangan ini Nah sebelum aku mengenal yang namanya celana jeans, aku lebih sering untuk pake yang namanya celana kulot Which is itu celana kain gitu kan ya Nah pas aku liat temen-temen aku pake celana jeans kok kayaknya lebih good looking gitu Jadi ada nilai plusnya tersendiri di mata aku, jadi aku cobalah itu celana jeans Nah pas mau beli celana jeans nih, eh di toko itu gak bisa nyobain gitu Ditanya sama mbaknya-mbaknya ukuran apa? Apakah 27, 28, 29, 30? Karena itu nomor-nomor yang sering ada di toko-toko gitu ya Dan aku gak tau dong apakah 30 itu terlalu besar untuk aku atau ukuran aku ini 28 gitu Aku bingung sendiri, jadi aku gak beli waktu itu karena aku gak tau ukuran aku ukuran apa Nah akhirnya aku search-searching nih di google gitu ya Aku gimana sih caranya untuk tau ukuran badan aku di celana jeans tanpa harus nyobain Dan ketemulah caranya Dan ini sangat-sangat efektif untuk aku untuk memilih celana jeans yang pas untuk aku Tanpa aku harus nyobain celana jeansnya Maka dari itu aku buat video ini supaya kalian juga bisa dapetin celana jeans yang pas dengan kalian Tanpa harus nyobain celana jeansnya, oke? Oke guys, jadi cara yang pertama nih yaitu dengan leher kalian Jadi bisa banget nih leher kalian dimanfaatkan untuk memilih celana jeans yang bakal kalian beli gitu ya Awalnya aku juga gak percaya gitu karena ini leher yang ukurannya segini Masa bisa ukur likar pinggang kita yang gede gitu Jadi aku awalnya juga kayak, ah emang bisa ya? Eh ternyata bisa dan mujarab dong cara ini ya Jadi kalian itu misalnya nih, ini aku juga baru beli celana jeans aku Ini celana jeans aku yang kelima Aku baru beli ini masih ada tagnya juga Dan ukurannya itu 30 Nih kalian bisa lihat Ukurannya 30 Dan ini harganya masih ada Jadi kalian tinggal ambil celana jeans yang kalian pilih Terus kalian tinggal taruh di leher kalian seperti ini Nah, kalau kedua ujungnya ini bertemu gitu ya Artinya celana jeans yang kalian pilih itu di lingkar pinggangnya pas Tapi kalau celana jeans yang kalian pilih itu saling tumpang tinggi ujungnya Kayak gini Eh, gini Itu artinya Oversize Tapi kalau jaraknya jauh kayak gini Itu artinya kekecilan gitu Jadi kalian bisa manfaatin leher kalian Untuk memilih celana jeans yang bakal kalian pakai Oke Cara yang kedua nih guys Yaitu dengan memanfaatkan lengan tangan kita nih Nah, caranya tinggal kalian tekuin aja seperti ini Terus kalian tinggal pegang celana yang bakal kalian beli Terus kalian tinggal masukkan deh di sini Ini nih ya Ikutin caranya ya Tinggal masukin gini Nah, kalau dia pas kayak gini Aduh susah ya Nah, nih Kalau dia pas kayak gini Itu artinya ukuran pinggang kalian itu pas di celana ini Tapi kalau dia ada lebih gitu ya Ada lebih gini Pokoknya ada lebih Itu artinya oversize Nah, kalau dia tangan kalian yang keluar gini gitu ya Itu artinya kekecilan gitu Jadi selain pakai leher Kalian juga bisa pakai lengan tangan kalian Teknik yang ketiga guys Yaitu untuk menentukan ukuran pinggul kalian Apakah pas di celana jeans tersebut atau tidak Nah, caranya adalah Kalian ambil celana jeans yang bakal kalian beli Terus kalau yang bagian ini Itu kan untuk menentukan ukuran pinggang Nah, sekarang untuk menentukan ukuran pinggul Kalian cari bagian yang lebih lebar Nah, disini aku dapat di bagian yang ini gitu ya Jadi kita bakal lipat ini Terus caranya adalah Kalian ukur pakai bahu kalian Jadi bahu kalian ini juga bisa dimanfaatin guys gitu Kalian tinggal berdiri Terus kalian lebarkan dada kalian Terus ini tinggal ditaruh gini Terus nih Nah, kalian bisa lihat nih Ini bahu aku ya Nah, jadi kalau ini bagian pinggul kalian itu lebar sedikit aja ya Jangan lebar-lebar banget Tapi lebarnya itu lebih sedikit Itu artinya bagian pinggul kalian itu pas Tapi kalau di bagian pinggul kalian itu lebarnya banyak banget Misalnya kayak gini ya Ini contoh aja ya Misalnya gitu ya Lebarnya banyak banget Itu artinya di bagian pinggul kalian itu agak longgar gitu ya Oke guys, sekarang kita bakal masuk ke cara mengukur panjang dari celana jeansnya Nah, kalian bisa menggunakan kedua tangan kalian ini Lebarin bentangkan gitu ya Nah, terus kalian ambil celana jeans yang bakal kalian beli gitu Terus kalian tinggal gini Gini ya Aku bukan mundur Nah, pas kan panjangnya Tuh Jadi, kalau dia pas di tangan kalian seperti ini Gini Giatan gak? Giatan ya? Kalau pas seperti ini Berarti panjangnya pas di badan kalian Tapi kalau tangan kalian itu kayak lebih panjang gitu Itu ketendean Terus kalau celana yang lebih panjang Itu artinya kepanjangan Oke? Dan poin terpenting lagi nih Untuk membeli celana jeans Adalah mengukur bagian bawah kakinya Karena kalau gak diukur gitu ya Bisa aja kaki kalian itu gak keluar dari celana jeansnya Atau bisa aja celana jeansnya di bagian bawah gobyor gitu ya Aku gak suka kalau celana jeans bagian bawah itu gobyor gitu Aku lebih suka yang pas gitu Nah, caranya adalah kalian bisa pergunakan gempalan Ya, kayak gini gitu ya Terus kalian tinggal masukkan deh di ujung celana kalian ya Seperti ini Ya, kalau dia lancar-lancar aja keluarnya Itu artinya pas dengan kaki kalian gitu Tapi kalau sempit keluarnya Kayak gini Uh 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 sempit gitu ya Untuk keluarnya Itu artinya ya sempit Kesempitan bagian kaki kalian Tapi kalau terlalu plong keluarnya Itu juga artinya kegobioran Kalau kalian yang suka celana jeans gobyor ya It's okay, no problem Tapi kalau kalian yang suka ngepet kayak aku gini gitu ya Bukan ngepet sih Pas gitu loh Ya harus pake gembelan ini gitu caranya Oke, oke Sangat simpel dan mudah untuk dipraktekan Oke guys, jadi itu dia 5 cara untuk menentukan celana jeans yang bakal kalian beli Semoga video ini bermanfaat Dan semoga di toko celana Kalian tuh gak bingung lagi ketika ditanya Bahwa ukuran apa deh Kalian langsung bisa nentuin Celana jeans yang ini loh Yang pas dengan aku Oke, see you next video Jangan lupa untuk di subscribe Jangan lupa untuk di like Supaya aku bisa semangat lagi buat videonya Bye-bye